Saya harus mengembangkan apa adanya, yang berkembang itu kan tentu satu hal kalau berkomunikasi, bersilaturang, apakah ada yang salah? Dalam dunia politik yang tidak mungkin adalah menghidupkan orang lagi, itu yang pasti tidak mungkin. Nah, sampai kemarin saya bertemu dengan Ibu Ketua Omo, dengan perkembangan yang ada, beliau tersenyum. Nah, mengenai waktunya, marilah kita tunggu. Kalau waktunya sudah ditentukan, namanya bukan kejutan lagi, kan begitu kan? Nah, ini kan masih menduga-duga, seperti nama saya, Riko Sotar Duga, memang kita sering menduga-duga, tapi biarlah nanti ini berkembang. Apalagi Mbak Kuan kan sudah menyampaikan bahwa insya Allah ditunggu saja. Tapi sampai saat ini saya harus wujud, sampai kemarin, tapi saya juga bicara-bicara sama Bung Rony, dengan teman-teman belum ada. Nanti waktu yang, apakah nanti sebelum pada saat pelantikan, ataukah sesudah, tentu kita tunggu saja. Karena kan itu adalah kewenangan Ibu Ketua Omo, tidak hak kami. Dan di rapat DPP tidak ada di Bahansi, betul ya Mbak Rony ya? Nah, itu adalah, apa namanya, ya, hak prerogatif pemijaksanaan dari Ibu Ketua Omo. Kita tunggu bersama saja. Tapi Bang, kalau misalnya Pak Prabowo jadi bertemu dengan Ibu Ketua Omo, itu berpengaruh dengan sikap partai, artinya selama ini kan PDIP sangat keras, apalagi terhadap Ibrahim ataupun juga Pak Jokowi. Dan rasa-rasanya akan berada di luar sekarang, tapi kalau misalnya pertemuan itu terjadi, apakah artinya PDIP dapat 1-2 kursi di jatuh? Nah, kalau merasa-rasanya ini saya juga tidak mau, apalagi menduga-duga, siapa yang bisa merasa-rasa bawah, ada di dalam ataupun di luar. Satu, yang harus saya sampaikan di sini, secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul ya, Bung Rony ya? Bung Rony yang paham hukum ini, tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi. Yang ada adalah, apakah kita bersama-sama di dalam pemerintahan, apakah ada di luar pemerintahan. Nah, jujur, saat-saat ini belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum dan belum ada kita bahas di dalam rapat DPP. Tapi tentunya, tentunya, apakah tidak boleh kalau bersilat kurah nih? Iya kan? Kalau secara pribadi, saya tahu persis, Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga kan pada saat zaman Ibu Mega dan pemerintahan. Nah, artinya di sini, mari kita tunggu waktu-waktu itu. Mari kita lihat perkembangan yang ada. Karena apapun juga yang bisa melihat secara jernih ini, dan juga yang memutuskan adalah Ketua Umum kami, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Sutan Waputu. Kalau dari kami rapat tadi juga, bagaimana ya, Bung Roni ya? Kita membahas pimpinan-pimpinan Dewan dan perkembangan-perkembangan politik yang ada saja. Iya, Ibu. Dari mana, Pak? Saya dari Meksikorta. Ah, Meksikorta. Nah, yang hafal itu cuma Roni. Kalau saya kan, yang mana hafal? Kalau Roni sih tiap saat ditanyakan, makanya ini udah kasih kesempatan sama Pak Erick. Bagaimana, Benar? Tadi kan Bang Ericko bilang kalau Bung Ericko mendengar perkembangan ini soal perkembangan itu akan senyum. Apakah ada yang disampaikan Bung Ericko dengan mungkin Bang Ericko dan orang-orang terdekat terdekat perkembangan ini? Nah, seperti saya sampaikan tadi, belum ada. Dan saya pun tidak ingin menanyakannya. Kenapa saya tidak juga ingin menanyakannya? Biarlah itu semakin banyak yang menduga-duga. Dengan banyak yang menduga-duga seperti tadi, Mbak Sampaikan tadi, merasam-rasam nih. Tentu kita semakin sering ditanya wartawan. Betul ya, Bung Ericko? Nah, akan semakin sering. Ya, walaupun kami sama Bung Ericko ini belum terpilih lagi. Tapi apapun juga kan ditanya teman-teman wartawan kan bersyukur juga dalam hal itu. Jadi belum ada, Saudara. Belum ada. Sampai saja. Bukan saya mengenangnya ada. Disuruh sumpah juga. Belum tahu. Kompas TV Independent Terpercaya